Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya lagi Sebelum nonton lanjut jangan lupa subscribe, like dan share ya Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru Dan jangan lupa follow juga instagram dan facebook dan sopilapakbucayo Terima kasih Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Baik teman-teman Aktivitas hari ini dimulai setelah sholat subuh Nah ini saya buka gordin rumah Agar udara itu masuk ke dalam rumah saya ya Lanjut saya pergi ke pasar Untuk belanja bahan-bahan Untuk memasak dan bahan-bahan Untuk jualan pisang keju saya ya teman-teman Jadi ini saya juga jualan pisang keju online Dan jualan saya online itu tersedia di GoFood Grefus Shopee Food ya Bagi teman-teman yang ada di area sedati si doerjo dan waru si doerjo Mongga mampir di pisang keju lapakbucayo Tersedia di GoFood Grefus Shopee Food ya Ditunggu orderannya ya teman-teman Jangan lupa Nah lanjut teman-teman Nah ini saya itu lagi pilih-pilih Bahan-bahan untuk memasak hari ini ya Jadi saya itu ceritanya bingung ya Mau masak apa gitu Soalnya kemarin-kemarin udah masaknya ini Itu gitu ya teman-teman Jadi ya menunya kok gitu-gitu aja Jadi ini Saya bingung ya teman-teman Lagi cari-cari Nah disini saya itu melihat ada jagung Kemudian ada Sayur manisa ya Kemudian saya belilah ya teman-teman Jadi ini saya rencananya Mau masak Sayur lodeh manisa Sama dadar jagung aja ya teman-teman Karena dadar jagung itu Kesukaan anak-anak saya Termasuk juga suami saya ya teman-teman Kebetulan ini suami dan anak-anak Lagi libur ya Jadi ini lagi santai di rumah By the way Suami dan anak-anak saya itu Termasuk tidak rewel ya teman-teman Untuk soal makanan Karena Apapun yang saya masak itu Insya Allah selalu disantap ya teman-teman Dan Alhamdulillah banget Suami dan anak-anak saya itu Selalu support Apa yang saya masak Dan apa yang saya kerjakan di rumah ya teman-teman Menjadi ibu rumah tangga Yang dulunya itu kerja kantoran Itu memang tidak semudah Membalik telapak tangan ya Tapi ya alhamdulillah bersyukur ya teman-teman Udah di titik ini Dan alhamdulillah Ini sudah sampai di rumah Kemudian ini saya bawa Barang-barang belanjaan saya Di dapur ya Dan walaupun rumah saya itu Sangat sederhana Tapi saya itu Sangat bersyukur ya teman-teman ya Disyukur ya Rezeki yang sudah Diberikan sama Allah S.A.W.T Yang sudah ada Di depan mata kita ya Dan ini Barang-barang belanjaan saya Dan ini mau saya proses ya teman-teman Nah ini saya lagi proses Untuk memasak Dadar jagung Dan sayur lodeh ya By the way Ngomong-ngomong tentang Perintilan-perintilan yang ada di dapur Nah saya itu lebih suka Beli perintilan-perintilan yang di dapur Itu warna hijau ya Kayak seperti ini ya Telanan warna hijau Pisau warna hijau Nah ini semua rata-rata Saya itu belinya di Sopi ya teman-teman Nah apabila teman-teman Mau samaan sama saya Perintilan-perintilan yang ada di dapur saya Teman-teman bisa cek link Produknya di deskripsi ya Saya tulis disitu semua ya teman-teman Silahkan di cek ya Nah kembali ke laptop Nah ini sayur manisannya Sudah saya cuci bersih Kemudian saya masukkan ke dalam wadah panci Kemudian saya kasih air Nah kemudian ini saya beli bumbunya ya Bumbu praktis saja ya teman-teman Kemudian saya aduk-aduk Kemudian saya masak Udah gitu aja Simple banget kan Sangat praktis dan sangat higienis ya Tentunya ya teman-teman Nah ini lanjut Saya mau masak dadar jagung Nah ini setelah jagungnya saya pipil Saya masukkan ke dalam blender Kemudian ini saya blender ya teman-teman Nah kemudian saya kasih daun bawang Irisan daun bawang Kemudian saya kasih juga Irisan lombok seperti ini ya Nah ini saya sangat suka ya teman-teman Suami dan anak saya juga sangat suka ya Kalau dikasih lombok seperti ini Kemudian saya kasih bumbu jadi juga Kemudian saya kasih Kelapa ya teman-teman ya Nah kemudian saya aduk-aduk Sampai merata Kemudian saya kasih telur Satu butir aja ya Kemudian saya aduk-aduk sampai merata Kemudian ini saya kasih tepung terigu ya Seikhlasnya aja Maksud saya ya sesuai dengan kebutuhannya Disini saya memakai 5 sendok makan tepung terigu Kemudian saya masukkan ke dalam minyak yang panas ya Seperti ini Tapi apinya sedang cenderung kecil By the way anyway saya dulu itu orangnya gak bisa masak sama sekali ya teman-teman Jadi semenjak saya itu sudah menikah Jadi saya itu mulai belajar cara memasak ya teman-teman Karena saya itu pengen ya memasak buat suami dan keluarga Gitu jadinya dulu tuh awal-awalnya saya masih ingat Saya itu belajar cara memasak membuat dadar jagung dan sayur sop Nah itu ya teman-teman Pas waktu itu masih belum banyak ya Kayak jual yang bumbu-bumbu jadi gitu Jadi ya dulu itu buat bumbunya itu secara manual ya Seperti ada bawang putih, bawang merah dan lain sebagainya Dan semenjak kantor saya itu tutup karena kena pandemi ya Nah itu saya kan di rumah terus Jadi saya itu juga mulai belajar lagi ya resep-resep masakan yang saya lihat di youtube ya teman-teman Jadi saya itu juga belajar memasak itu juga dari youtube ya teman-teman Apapun itu saya itu selalu berusaha mencari ilmu di youtube aja dan di mbak google ya Mbak google tuh maksudnya itu google itu ya Kayak google chrome, google firefox Nah seperti itu ya teman-teman Dan dari saya itu belajar memasak di youtube Nah saya itu juga mulai kepikiran mempunyai ide kenapa saya tidak membuat konten youtube aja ya Nah dari situ saya itu mulai menggali ilmu di youtube dan di google ya Dan dari situ saya itu mulai menggali ilmu tentang gimana cara membuat konten youtube Cara membuat channel youtube kemudian cara untuk upload video ke youtube Dari yang gak tau thumbnail jadi sekarang tau thumbnail tuh apa ya teman-teman Nah itu ternyata foto sampul depan ya youtube ya Dan alhamdulillah banget saya sudah mempunyai penghasilan dari youtube Dan saya tetap tidak berhenti mencari ilmu ya Nah dari situ itu saya tetap menggali gimana caranya untuk memaksimalkan penghasilan yang ada di youtube Nah ini kembali ke laptop dulu ya teman-teman Jadi ini saya itu rencananya mau ambil gratisan ya es krim Yang ada di mcdonald Jadi ini saya pakai aplikasi mcdonald Untuk mengambil gratisan es krim ya Nah ini saya rencananya mau ambil es krim yang Rasa Coklat sundae ya teman-teman Nah ini sesuai dengan request anak-anak saya ya Nah ini saya ada di drive-thru ya teman-teman Jadi saya ambilnya itu di drive-thru Nah ini saya lagi antri sama suami dan anak-anak Nah ini saya sudah ada di depan kasir Nah ini saya mau pesen ya teman-teman Jadi ini saya mau ambil pesanan saya Nah ini gratis ya teman-teman Nah ini saya mau klik yang es krim yang coklat sundae ya Sesuai dengan request anak-anak Jadi ini saya ambil gratis dengan motong poin saya yang ada di mcdonald ya teman-teman Kemudian setelah memesan ini lanjut untuk membayar ya Dan ini karena gratis jadi ini saya tinggal ambil aja Nah ini kakaknya lagi menyiapkan pesanan saya ya Kemudian ini sudah saya terima Nah kemudian lanjut ini sudah sampai di rumah Kemudian saya nyalakan jualan saya Nah ini kemudian ini ada orderan masuk ya Kemudian saya segera proses pesanannya sesuai dengan pesanan pelanggan online saya Sekali lagi buat teman-teman yang ada di area sedati Sidoarjo dan waru Sidoarjo Mongga mampir di pisang keju lapak bucah ya Tersedia di go food, grail food, sopifood ya Ditunggu orderannya ya teman-teman Jangan lupa ya Pokoknya dijamin rasanya itu keras di luar, lomer di dalam Jangan lupa ditunggu orderannya ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir ya See you next video insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton selamat menikmati